Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam olahraga. Kali ini kami didampingi oleh Ketua Bidang 2 PB PON, Bapak Roy, kemudian juga dari konsultan broadcast Ibu Dinda Wahyudi. Baru saja kami melakukan Zoom meeting sekaligus press conference dengan para pemimpin redaksi dan juga media-media nasional terkait dengan penyelenggaraan PON, khususnya terkait dengan broadcast. Disampaikan tadi bahwa kita harapkan opening ceremony yang akan diadakan tanggal 2 Oktober itu bisa dilihat sebanyak-banyaknya oleh masyarakat Indonesia melalui sebanyak-banyaknya channel yang bisa menyiapkan opening ceremony yang akan dibuka langsung oleh Bapak Presiden. Untuk selanjutnya mungkin kami silahkan Pak Roy untuk menyampaikan beberapa hal terkait penyelenggaraan Pekan Olarga Nasional ke-20 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga, salam sehat, salam seorang untuk kita semua. Untuk PON Papua ini memang di tengah pandemi sangat membutuhkan sosialisasi yang luas. Untuk itu kami dari Panitia Besar PON 20, POPWA 2021 menggunakan segala cara, segala upaya untuk melakukan penyiaran yang luas. Dari 37 cabang olahraga, kita menyiarkan secara live 25 cabang olahraga yang berada di 4 kluster penyelenggaraan, yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan kluster Kabupaten Merauke. Memang dalam upaya penyiaran secara live ini, kita menggunakan hak siar ya, hak siar yang kita berikan kepada beberapa TV yang telah melakukan kerjasama dengan PPP PON untuk penyiaran secara eksklusif. Untuk itu di tengah pandemi dan di tengah situasi tantangan yang begitu banyak untuk kita PPP PON di Papua ini, di satu sisi masyarakat yang akan datang di Papua ini sangat antusias, namun tiketnya sangat mahal untuk PPP PON ini. Nah, untuk itu media, media, media yang kita gunakan untuk menyeberluaskan PON ini. Demikian dari saya Ketua Nidang 2, Ketua PON, selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Dinda yang kami percaya akan sebagai konsultan host prokester PON Papua 20 tahun 2021. Selamat datang, Ibu Dinda. Terima kasih Pak Rolai, Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya. Jadi, untuk penyiaran PON 2020 di 2021 ini, jangan takut, semua akan bisa lihat. Tidak perlu ke Papua untuk sampai melihat atau menonton di tempat, semua bisa disaksikan lewat layar televisi dan juga media sosial. atau kita katakan ada lewat HP atau digital ya, TV digital, digital. Kemudian bisa juga dengan yang pay TV. Nah, semuanya itu akan diberikan. Ada 10 cabur yang menjadi eksklusif hak siar untuk free to air. itu adalah INews atau MNC Group. Kemudian TVRI juga mempunyai hak siar sepenuhnya untuk semua cabur. Jadi, bisa disaksikan melalui TVRI, MNC Group, dan juga Metro TV, ada Kompas TV, itu semua dalam bentuk berita dan juga media sosial lainnya. Jadi, semuanya tidak ada yang tidak bisa disaksikan. Kalau ada 10 cabang olahraga, yaitu sepak bola, bulu tangkis, bola voli indoor, kemudian basket yang 5x5 dan 3x3, kemudian ada atletik, ada renak, ada silat, dan ada 10, ada 2 lainnya, ada 10, ada angkat besi, itu semuanya menjadi hak milik atau hak siarnya dimiliki oleh MNC Group dan TVRI. Selebihnya, semua bisa menyaksikan di mana-mana. Jadi, jangan takut, tidak bisa menyaksikan. Dan Anda mulai juga dari kemarin, tanggal 23 September, sudah bisa menyaksikan lewat platform digital di YouTube-nya PB PON. Semua siaran langsung. Jadi, siapapun bisa menyaksikan mulai hari ini sampai tanggal 15 Oktober. Dan jangan lupa, pada tanggal 2 Oktober, semua bisa menyaksikan, baik melalui free-to-air station atau TV-TV biasa, dan juga media sosial, itu opening ceremony yang akan diselenggarakan di Stadion Lukas NMB pada pukul 5 WIB atau pukul 19 WIT. Silahkan menonton dan jangan sampai ketinggalan dan jangan sampai lupa untuk menonton opening-nya. Pasti keren dan torang bisa. Untuk teman-teman media, baik yang media sosial, ataupun yang media biasa, print atau juga news, itu silahkan Anda meliput. Tidak ada ketentuan yang dibatasi. Tapi harus tahu, hanya 3 menit yang bisa dipakai. Dan tentunya, kalau meliput, tolong mengikuti peraturan tidak ada di field of play-nya untuk supaya tidak mengganggu yang sedang berproduksi. Dan juga supaya di layarnya sendiri bersih. Jadi, untuk teman-teman media, mohon maaf, selalu boleh ya semuanya untuk meliput news di mana saja. Tapi ikutilah peraturannya. Tidak ada yang eksklusif untuk sebuah news. Karena news itu penting. Hanya 3 menit. Anda boleh buat itu sebagai jurnal atau sebagai apapun. Begitu. Demikian. Terima kasih.